Hai semuanya, kembali lagi di channel Vivitan Di video kali ini saya akan menggambar pemandangan yang mudah khususnya untuk pemula ya Disini saya gunakan buku gambar yang ukuran A4 Jadi disini kita garis dulu Untuk garis tepinya kira-kira 1 cm udah oke kok Untuk menggambar disini saya menggunakan sepidol yang berwarna hitam Bagi kalian pemula kalian bisa gunakan pensil dulu Nanti baru ditebalkan Jadi kalau pakai pensil Perlu ditebalkan ya teman-teman Supaya garisnya jelas Nah sekarang udah ini kita masuk ke proses gambar Di bagian pojok kiri bawah saya gambar 3 batu Sebelah kanan disini saya gambar semak-semak atau buses Setelah itu di bagian kiri dan kanan Mari kita buat pohon Untuk gambar pohon gampang aja Tinggal garis 2 garis Terus kita buat dahan Dahan bentuk huruf L Lengkungkan ke bawah Tarik garis ke atas Bawah Lengkungkan lagi dengan membentuk huruf J Setelah itu Setelah itu W W atau W W W Tambah lagi W W mengelilingi si pohon ini Jadi deh Daunnya bentuk seperti katakit Belah kanan sama ya Oke Objeknya udah dapet nih Sebelah kiri kanan udah ada pohon Tinggal yang tengah Disini kita bagi kurang lebih sama tinggi kiri dan kanan Nah di atas garis disini saya tambah gunung 2 Lalu Disini area tengahnya kan masih kosong Kita bisa tambahkan objek lain Seperti bunga tulip Atau bunga yang kelopaknya 5 Pokoknya yang gampang-gampang aja Disini saya gambar bunga tulip Saya garis dulu untuk daun Jadi ada 2 daunnya Baru batang di tengah Dan selanjutnya adalah bunga bentuk U Nah jadi deh bunga tulipnya Dan setelah itu Disini kan masih kosong lagi ya Masih luas Saya akan buat Ada air di tengah Jadi saya tambahkan daratan aja Tinggal digaris disini Garis Terus Zik Zag Zik Zag Di setiap sudutnya Saya tambahkan Satu-satu Terus saya garis Jadi deh seperti daratan Sebelahnya lagi sama Tapi disini Kalau kalian gak mau Ada zigzag Kalian bisa buat lengkung aja Terus deh Sama juga kan Daratan juga Jadi yang zigzag ini Kelihatan lebih agak Susah ya Kalau yang lengkung Lebih gampang Terus di tengah-tengahnya Ini air Jadi saya buat gelombang-gelombangnya Dan disini Saya tambahkan garis Untuk gunung Supaya nanti gradasinya Ada garis pedoman Biar gampang Setelah itu Tinggal tulis nama Tanggal hari ini Tanggal 11 Juli 2020 Dan selesai untuk gambarnya Masuk ke proses Mewarnai Untuk warna Saya gunakan Oil Pastel Carandas New Color 1 Yang 40 warna Kalian bisa gunakan Oil Pastel yang berbeda ya Gak masalah Mau oil pastel Pencil warna Terserah Oke Disini saya warnai dulu Langitnya Untuk langit Saya ambil Warna Lemon Yellow Jadi tinggal Dibentuk Matahari Dan setelah itu Warna dari Cahaya mataharinya Basically Kalian cuma Menggunakan Warna orange Terus dia Makin bertahap Makin ke merah Jadi Orange Prameleon Gitu lah ya Nah Misalnya Kalau kalian gak suka Dengan warna merah Kalian bisa ganti Dengan warna yang Agak kuning Sesuai dengan Cahaya mataharinya Dan Saya juga akan Buat awan Di atas Dari matahari ini Jadi dua awan aja Awan yang biasanya Berlapis-lapis Disini gak ada Jadi lebih gampang Pada saat Mewarnai Pastikan Gerakannya Itu gerakan Melingkar Dan tidak Meninggalkan Putih-putih Karena Kalau ada putih-putih Sedikit Itu udah Kelihatan Gambar kita Seperti berongga Dan kurang rapi Supaya gak Keluar garis Kalian warnai Dari tepi dulu Kalau masih sulit Kalian bisa Raut Oil pastel Nah Yang seperti Saya katakan tadi Bagian kiri Dan kanan Saya tambahkan Awan Lalu Saya warnai Dengan warna Light Cobalt Blue Terus Bagian tengahnya Saya arsir Dan nanti Saya blend Dengan warna White Atau putih Sehingga Sehingga Ada gradasi Dimana Tengahnya Kelihatan Lebih terang Daripada Bagian tepi Nah Warna putih Ini Biasanya Memang Digunakan Untuk Ngeblend Warna Yang lain Jadi Dia Suka Nempel Warna Sebelumnya Pastikan Bersih Oke Videonya Mulai Saya percepat Supaya Durasi Gak Terlalu Panjang Disini Saya Gunakan Lagi Warna Di Atas Warna Orange Bisa Vermillion Bisa Flame Red Tergantung Dari Nama-nama Oil Pastel Kalian Masing-masing Yang penting Tingkatannya Dari Terang Ke Gelap Jadi Yang Terang Itu Guning Makin Gelap Itu Makin Kemerah Itu Nah Disini Untuk Gunung Saya Gunakan Warna Ungu Jadi Ungu Tua Dulu Terus Ungu Muda Kalian Perhatikan Setiap Garisnya Itu Membantu Kita Menggradasi Jadi Dia Ada Pola Gitu Di Bagian Ujungnya Saya Gunakan Warna Kuning Yang Agak Pucat Gitu Ya Terus Saya Timpa Lagi Dengan Warna Biru Pucat Sehingga Dia Seperti Memantulkan Cahaya Dari Si Matahari Seperti Ada Imbasan Atau Warna Warna Dari Matahari Kalau Misalnya Mau Gradasi Lebih Simple Gunung Bisa Gradasi Dari Bawah Ke Atas Tanpa Membuat Garis Disini Untuk Pohon Batang Pohon Maksud Saya Saya Gradasi Dari Kiri Ke Kanan Dengan Warna Coklat Terus Warna Peach Dan Warna Kuning 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 Yang Tadi Yang Sama Dengan Gunung Jadinya Lebih Terang Untuk Sebelah Kanan Nanti Saya Akan Coba Buat Batang Yang Lebih Tua Jadi Ada Perbedaan Nah Disini Hijaunya Hija Hija Mudah Dulu Baru Tengah Nya Hijau Yang Lebih Tua Atau Green Nah Untuk Daun Seperti Ini Ini Akan Kelihatan Kosong Ya Karena Dia Cuman Dua Gradasi Jadi Kalau Kalian Yang Mau Gradasi In Pohon Kalian Bisa Gunakan Lebih Dari Dua Lima Warna Pun Tidak Masalah Supaya Tingkatannya Gak Terlalu Aneh Kalau Dua Warna Jadinya Gini Jadi Seperti Aneh Maksa Banget Untuk Rumputnya Saya Gunakan Hijau Olive Jadi Hijau Olive Ini Warnanya Agak Ini Untuk Untuk Rumput Tidak Masalah Kiri Kanan Sama Dan Pada Warna Daun Disini Saya Gunakan Warnanya Itu Agak Beda Dikit Ya Untuk Garis Itu Blue Green Terus Saya Gunakan Olive Color Terus Yang Napples Yellow Untuk Bunga Tulip Saya Gunakan Warna Pink Cukup Dua Macem Aja Pink Tua Dan Pink Muda Terus Untuk Garis Garis Saya Gunakan Warna Brown Dan Batunya Seperti Biasa Saya Gunakan Warna Grey Dari Grey Yang Tua Sampai Grey Muda Komposisi Warna Dari Kiri Ke Kanan Nah Bunga Tulip Yang Kanan Saya Samakan Dengan Yang Kiri Maaf Ya Teman Teman Kalau Suaranya Ada Buka Pintu Tutup Pintu Karena Ini Rekam Siang Hari Jadi Masih Ada Aktivitas Di Luar Jadi Suaranya Masuk Nah Bagian Semak Semak Saya Sengaja Warnai Dengan Warna Yang Warna Warni Yang Beda Dengan Warna Rumput Supaya Dia Lebih Pop Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bagian Sebelah Kanan Saya Gunakan Warna Hitam Dulu Baru Warna Coklat Jadi Kalau Kita Tambahkan Hitam Dia Jadinya Lebih Gelap Seperti Ada Sedownya Sehingga Dimensinya Lebih Kelihatan Lagi Ceman Warna Hitam Ini Kalau Kamu Masih Pemula Hati Hati Ya Warna Hitam Bisa Mempercantik Tapi Juga Bisa Membuat Gambar Kamu Jadi Jorok Nah Dia Agak Sedikit Tricky Pada Saat Pemuna Pohon Sebelah Kiri Warna Green Pohon Sebelah Kanan Saya Gunakan Warna Blue Green Jadi Kayak Ada Ke Biru Biruan Saya Campur Dengan Warna Biru Jadi Ini Kenapa Dibuat Berbeda Supaya Tidak Terlalu Monoton Dan Supaya Kalian Tau Warna Warnanya Banyak Yang Bisa Dicampur Untuk Air Saya Gunakan Prussian Blue Setelah Itu Saya Mix Dengan Ultramarine Dan Ultramarine Light Baru Bagian Tengah Itu Kan Dia Ada Letak Cahaya Di Tengah Jadi Gradasinya Kiri Kanan Menuju Tengah Yang Tengah Itu Area Terang Kalau Untuk Air Kita Bisa Zigzag Tapi Gerakan Pada Saat Warna Usahakan Itu Kiri Kanan Sesuai Dengan Arah Aliran Air Jangan Melawan Arus Nanti Jadinya Aneh Nah Disini Mulai Pencampuran Warna Yang Lebih Mudah Kalian Bisa Lihat Kalian Bisa Buat Zigzag Zigzag Jadi Kelihatan Kayak Air Terus Area Tengah Saya Gunakan Warna Light Copper Blue Kalian Juga Bisa Gunakan Warna Putih Dan Selesai Sudah Warnanya Disini Masuk Ke Proses Penebalan Menggunakan Sepidol Permanent Nah Untuk Oil Pastel Wax Saya Bisa Gunakan Sepidol Tapi Untuk Oil Pastel Yang Lain Saya Nggak Sarankan Dengan Sepidol Karena Beda Ini Oil Pastel Nggak Lengket Di Tangan Jadi Sepidol Aman Kalau Yang Oil Pastel Nanti Lengket Di Mata Sepidol Sepidol Kamu Jadi Macet Sebenarnya Saya Sudah Coba Menggunakan Lapone B Untuk Mendebalkan Gambar Menggunakan Spidol Eh Gambar Menggunakan Oil Pastel Neocolor 1 Tetapi Hasilnya Dia Nggak Begitu Hitam Ya Karena Dia Ini Warnanya Wax Kayak Lilin Jadi Nggak Menyerap Si Pensil Jadi Disini Lebih Jelas Dan Lebih Gampang Menggunakan Spidol Setelah Itu Saya Tambahkan Motif Lagi Pada Pohon Supaya Pohon Nggak Kelihatan Kosong Gitu Dan Selesai Sudah Gambar Kali Ini Mudah Mudahan Kalian Suka Dan Silahkan Dipraktekan Di Rumah Makasih Sudah Nonton Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Goodbye Sampai 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 Terima kasih.